Kitab Masmur, Pasal 72 Kepada Salumu Ya Allah, tolonglah Raja menjadi seperti engkau dan membuat keputusan yang jujur. Tolonglah anak Raja belajar tentang keadilan. Tolonglah Raja menghakimi umatmu dengan jujur. Tolonglah dia membuat keputusan yang bijaksana terhadap umatmu yang miskin. Biarlah damai sejahtera dan keadilan terdapat di seluruh negeri, terkenal di setiap gunung dan bukit. Biarlah Raja jujur terhadap orang miskin. Biarlah dia menolong orang yang tidak berdaya dan menghukum orang yang menyiksanya. Semoga orang takut dan hormat kepadamu Ya Allah, selama matahari masih bersinar dan bulan ada di langit. Tolonglah Raja menjadi seperti hujan jatuh ke ladang, seperti gerimis jatuh ke tanah. Biarlah kebaikan berkembang selama pemerintahannya. Biarlah damai sejahtera berlanjut selama bulan masih ada. Biarlah kerajaannya berkembang dari laut ke laut, dari sungai Efrat ke tempat-tempat yang jauh di bumi. Semoga semua orang yang tinggal di Padanggurun tunduk kepadanya. Semoga semua musuhnya sujud di depannya dengan wajahnya pada tempat yang kotor. Semoga Raja-Raja Tarsis dan semua negeri di tempat jauh membawa persembahan kepadanya. Semoga Raja-Raja Sheba dan Sheba membawa upeti kepadanya. Semoga semua Raja menyembah kepadanya. Semoga bangsa-bangsa melayaninya. Raja kita menolong orang miskin yang minta tolong kepadanya, yang tidak mendapat pertolongan dari orang lain. Ia sayang kepada orang lemah dan miskin. Ia melindungi hidup mereka. Ia menyelamatkan mereka dari orang kejam yang berusaha menyakitinya. Hidup mereka sangat penting baginya. Hiduplah Raja. Biarlah dia memperoleh emas dari Sheba. Berdoalah senantiasa buat Raja. Berkatilah dia setiap hari. Semoga ladang menghasilkan banyak gandum dan bukit-bukit penuh dengan hasil panen. Semoga ladang sesubur Libanon dan kota-kota penuh dengan manusia seperti ladang ditutupi rumput. Semoga Raja terkenal selama-lamanya. Semoga orang mengenang namanya selama matahari masih bersinar. Semoga orang diberkatinya dan semua mereka memberkati Raja. Pujilah Tuhan Allah, Allah orang Israel. Hanya Allah dapat melakukan yang menakjubkan seperti itu. Pujilah namanya yang mulia selama-lamanya. Biarlah kemuliaannya memenuhi seluruh dunia. Amin dan Amin. Itulah akhir doa Daud anak Isai.